Intro Yo assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, welcome back to channel Yuzon ID Di video kali ini agak menarik guys, karena gue bakal memenuhin requestnya Mbak Hani ini dari Hot Biasanya dia nge-review tekno ya Kita bakal nge-review mobil impiannya dia nih katanya Sebuah Mini Cooper Ini dia mobilnya Ini ya, bener kan? Bener gak? Setau gue bukan deh, lo jangan ngasal ya Ini Mini Cooper, timur versi Jepang Bukan coy Ini Mini Cooper versi Jepang Gimana sih lo, gue kira lo reviewer huddle Oke oke, tenang Karena mobilnya ternyata ada di sebelah sana Ini dia Mini Cooper S Ayo Nah, sekarang kita bakal ngebahas dan ngasih tau Hani Mini Cooper tuh kayak gimana Nah, ini baru yang bener nih Mini Cooper nih Ini bener nih gue Bener nih, yakin nih Yakin dong, ada tulisan Mini nya Gak kayak gitu Nah, kalian udah like sama subscribe belum? Kalo misalnya belum, coba di pause dulu videonya Terus like dan subscribe sebelum kita lanjutin video ini Nah, ini bener ya Dia tahun 2016 nah Dia kekuarin ya maksudnya? Iya, produksinya Sebenernya dia udah ada yang baru Ini bukan model yang terbaru Tapi ya ini Lo kenapa sih tukang Mini Cooper? Alasannya sebenernya agak gak konyol sih Lo tau kan dulu ada serial Mr. Bean gitu loh Gue sebenernya gak cinta Mr. Bean Tapi, karena Mr. Bean tuh latarnya di Inggris Dan gue selalu apa ya Suka sama negara Inggris dan Mini Cooper tuh Entah kenapa Kayak Inggris banget gitu loh Inggris tapi emang Inggris Tapi emang kayaknya cocok aja buat gue Soal-soal Mini Tapi cute Cute nih sih masih Walaupun sekarang gak se-mini Yang Mr. Bean tuh ya Morris ya Morris Mini Cooper Dia memang kecil banget sih Kecil banget Ini enggak ini lebih jauh lebih sporty Anak muda banget sih Dan menurut gue ikechi banget Ketika liat Mini Cooper Kayak orang langsung tau Oh gitu Mini Cooper Dan kayak selalu keren aja diliat ya Walaupun gak ada dari dulu gitu ya Kan dia secara harga juga pasti keren Nih Ini yang keren nih Logonya keren banget kan Ini yang bikin mahal nih kali ya Ada lombok sayatnya kayak gini Nah ini buat aliran udara Dia karena tipe yang S Jadi dia memang sporty S tuh maksudnya small gitu ya Sport Oh dari S sport Menjadi dengan S, L Terus Ciri khas dia tuh Ini juga lampunya bulat Iya 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 Nah ini bisa nyala nih keren nih Kalo bisa nyala malem nih Jadi nyala itu di bagian sininya aja Di sininya doang LED Kalo si yang Ini bagian lampu set nih Kalo ini buat lampu biasa Lampu ini Lampu setnya di mana ya Oh bukan ya Ini lampu setnya sih Bener ini ya berarti ya Iya Dia udah proyektor juga LED Terus ada pop lampnya di bawah Nah disini aliran udaranya Ini Ini beneran ya guys Bukan cuma aksen Atau body kit Jadi emang bolong Dia buat ngedinginin mesin Di dalem Nah tampang depannya tuh kayak gini Dia juga pakai stiker-stiker Yang bikin kayak Lebih sporty lah Ini bawaan asli dari pabrikannya Oh yang itu Opsional Pas lo beli lo bisa mesen lagi Sama Jadi sebenernya aslinya tadi biru polos Biru polos Sama kayak Ibnis lah Atasnya juga dia stiker Katanya udah ditambahin Itu juga opsional dari mini nya Itu daerah Inggris malah tuh Iya ya Tapi dia bikinnya monochrome gitu ya Iya Coba sekarang Santingnya Ini juga banyak Bicara-bicara keren Cuy Ini sini Cuy Ini ada pesan S Berarti untuk S yang sport tadi ya Sama kayak di depan Buat aksennya juga Ini lampu juga apa gimana? Ini bisa nyala ini lampu sen Iya lampu sen Terus ini juga pesan di quest yang benda ini Nah ini opsional juga paketnya Termasuk misalnya warna spionnya juga Dia bikin beda sama bodinya Warna hitam Udah bisa dilipet otomatis Betuknya juga lucu sih Bulet Spionnya iya lucu banget So cute like me Dan pesan sporty nya juga Dari peleknya Dia pakai ban berapa ya bentar 205 45 ring 17 Desainnya bagusnya sih menurut lu Desain peleknya kayak gitu Atau biasa aja Lu sebagai awam atau cewek yang liatnya Pahen-pahen aja sih Pahen-pahen aja ya Iya Tapi itu akan selalu datusan mini nya ya? Ada ya Itu biasanya emang Merek bagaimana-mana kayak gitu Yang Yang sebelah juga Yang mini buatan Jepang ada juga Tapi dia huruf S kan Bukan S kayak gini ya Ini menurut gue untuk Ini mungkin gak penting juga sih ya Tapi maksudnya untuk desain Itu Bendera Ya apa Union Jack ini Ini dibikin monochrome Menurut gue Kayak lebih keren ternyata Dibanding yang warna aslinya Kayak Karen terlalu mencolok Dan terlalu So inggris banget sih lo Iya dia juga Makanya Ini lebih Klasik ya jadinya Mobil emosional memang Jadi lo bisa customize Sesuai sama selera lo Cuma dia juga gak ketinggalan Kayak Victor nih lo masuk Dia gak usah pake kunci Dia memang gak ada tulang Tidak ada tulang Pencetinnya doang Wow Udah bisa langsung buka Jadi gak perlu pake kunci Iya Gak perlu pake kunci Masa sih? Frame nya juga kecil Namanya Keyless Entry Keyless 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 Entry Kapan masuknya Gue gak sabar Belakangnya dulu belum Oke Nah ini juga keren nih Detil-detilnya memang diperhatiin banget Sama ini nih Liat tuh buat Yang masih mini cool banget gitu Ya Tutup tanky nya Nah di belakang juga dia Gak keliatan Lampunya keliatan simpel ya Tapi kalo lo perhatiin Liat ada aksen Inggrisnya Union Jack juga Oh iya Ini juga request? Apa dari sananya? Dari sananya itu Wow Tuh Gue gak pernah merang-merang Gue jujur Iya juga ya Dan kalo misalnya lo suka Mobil-mobil yang berperforma gitu Jadi kesan nih Kayak kenal kot kayak gini Di tengah ada dua Ini tuh keren banget Iya Jadi kayak negasin juga Kalo ini mobil kencang Umurnya Nah belakangnya kayak gini Selain Ini kan Cooper S Ada S dari sini Selain S ada apa lagi sih? Dia ada John Cooper Walks Ada Countryman Banyak banget Jadi dia kayak semacam tipe Itu genre nya lah Iya Kayak gitu Mau coba masuk? Ini lo beli Di dalam tuh lebih Nah Kita coba Masuk ke dalamnya Yes Han Dalemnya Gila gokil ya keren banget Kayak dari luar tuh kayak kecil Ya Mini Cooper gitu ya Kecil Tapi pas masuk Ternyata tetep spacious Tetep Kayak mobil pada umumnya aja gitu Gak-gak yang berasa Mini banget atau kayak sempit gitu Walaupun ini bukan Kayak mobil pada umumnya Lu cari nih Buat nyala ini gimana? Di sini ga ada tombol Terus Terus kuncinya juga dia nih Lu liat dia ga ada ininya Ini? Nah Lu pintar tuh Itu sana Start engine Jadi kuncinya cuma kayak gini doang Ini kuncinya juga lucu ya Iya Serba bulet ya Asli Jadi kita nyalain dulu nih Karena panas Tinggal di kebawain aja Nah Dia ga usah nyala Magic Oh ini langsung ada ini ya Bisa auto juga AC nya Ini di operasiin ya Lewat Nih I drive Oh Jadi bisa diputer-puter Terus kalo Ya Diputer-puter guys Ini ciri khas Mini sama BMW juga ya Jadi dia Ya kayaknya awkwardnya sih Kalo lagi buru-buru Gitu Engga Karena dia udah emang jadi ciri AC Kayak gitu Kayak kecilinnya makasih Untuk interior merah juga request Apa dari emang khas Mini Cooper Custom Bisa custom Bisa warna apa aja Oke ini buat AC nya Nah ini Ini juga ciri khas Dia bulet kayak gitu Gimana dari yang Seri-seri sebelumnya Sampai yang Sekarang juga dia Memang Layarnya kayak gini 7 atau 6 inci Kalo ga salah deh Oh ya by the way ini Pas gue baru naik Gue ngeliat ini Sebenernya ini Gue paham Kenapa bisa kayak gini Kenapa bulet gitu ya Mungkin emang karena AC kayak gini Tapi kok agak awkward gitu ya Ini bulet Terus disana nya ga ada Iya Kayak asimetris gitu Iya Terus ini juga mirip kayak motor gitu Tapi gue suka Karena bener-bener sporty banget Itu tadi Jauh kayaknya cuma ditempel dong gitu Iya Gak bisa dicopot Jadi ciri khas Ini yang tadi Ani bilang custom Ini soft touch sih Enaknya Ini nyempuk Terus ini aksen Kayak karbon gitu Plastik Disininya soft touch juga Dan ini ada speaker kayak disini Iya Ini aja Ini buat pengoperasian lampu sama ini atas Oke Buat panoramiknya Sama kayak buat start top Ya ampun terharu banget ada Nah Panoramic roof Ada panoramic roof Ada sunroofnya juga gitu Iya sunroof Dan ini sampe ke belakang So cool Norak banget gue ya ampun Panas ya tutup lagi ya Sama dia detail-detailnya memang unik-unik sih Cuma kok tutup bagininya Engga ini memang kayak gini Ngomong kayak gitu Nah kalo mau tuh begini dia tetap dibikin bolong juga Jadi kayak kesan sportynya Jadi ga bener-bener tutup banget ya Nah kayak gini Tuh buat di atasnya Tuas-tuas ini tuh unik nih Ini ga ada di mobil-mobil lain sih Ini lampu aku kayak Ini sih calengan Ini apa ya Biasanya ya Gue gatau Biasanya buat speaker Speaker buat komen sini Cuma gue gatau aktif apa engga Hai Setirnya juga enak banget Ini lo harus cobain kayaknya Harus cobain jalan Dan lo ngerasa ga terlalu Apa sesak gitu ya Engga Iya Dia memang Kayak compact gitu lah Dan rasa disetirinnya itu Dia kayak Lu bawa go-kart Cuma go-kart versi Super mewah Buat peksasi ga ada Iya Buat ambresnya Joknya juga enak ya Gunit lah ya Iya Terus dia ada support disini Jadi kayak Kayak jok balap Semi balap Jadi lu tuh kayak Badan lu bergeraknya tuh ga begitu ya Nah yang dalamnya kayak gini Dan dia kan 5 pintu nih Di belakang ada pintu juga Biasanya kan Mini 3 pintu lah ya Cuma di depan doang Sama di bagasi kan Ini yang versi 5 pintunya Jadi Penumpang belakangnya juga masuk tuh ga ribet Bisa diisi 5 orang lah Karena sandaran kepalanya ada 3 Disitu Coba jalan apa? Yuk Sebelum jalan nih tadi gue nyoba pengaturan kursinya Walaupun dia masuk kategori mobil mewah Tapi pengaturan nya belum elektrik ya Pengaturan kursinya masih pake tuas di sebelah kanan Oh jadi emang kayak manual aja gitu ya Tapi setirnya sih bisa naik turun Wah dia yang ikut ya Ini nempel di setir berarti Sama teleskopik Nah jadi bisa lebih deket Tombol-tombolnya juga banyak Disini Dan ada logo Mini Ini John Cooper Walk Berarti dia juga Emang seri yang S John Cooper Walk Kita cobain jalan Ayo Let's go Oke nah Lu kerasa ga ini keras Keras gitu ya Jadi kalo lewat Jalan yang ga rata Dia ga bakal senyaman BMW gitu misalnya Tapi memang dia Disettingnya kayak gitu kan Jadi Lu kayak naik go-kart Oke Tapi berasa banget gitu Ga yang terlalu empuk jadinya Iya engga Itu good thing atau bad thing? Buat penggemar Mini Good thing Karena Mini ga merancang mobil buat nyaman Tapi buat fun Itu Bedanya Jadi dia emang keras Buat lo sendiri gimana? Buat gue sih enak Karena lo artinya fun banget ya? Iya Kalo ga salah kan si Si Ape ya Yang punya tuh Giselle ya Giselle aja kan sampe ngejual kan Main Jeep Punya Mini Cooper Terus dijual lagi Dengan alasan Suspensinya keras Padahal memang Mini begitu gitu Udah jadi karakternya dia Kayak go-kart Kalo dipake buat manuver ini enak Enak banget Tanjeng gini ya? Tuh Wow Pokoknya lo ga bakal sleep Terus Pas lagi melok lo nge-rem pun juga lo ga bakal Mobil tuh bisa tetep dijaga gitu ininya Kontrolnya Oke Nah itu udah diatur pake elektrik Udah pake komputer Enaknya kayak gitu Terus Tadi mesinnya 2000cc Dia Turbonya ada 2 Jadi makanya pasti bakal Nge-boost banget Dan ini di gas dikit aja udah Enak banget Yaudah Mini sih Harusnya gimana ya? Gua handling sama performa lah Harusnya gausah diomongin lagi Karena orang juga udah pada tau Dan jarang mobil Mini yang ga enak Ketika difetirin Mini Cooper tuh kayak tahan lama Maksudnya awet itu gimana sih? Ya kalo awet sih awet Namanya juga Mobil mahal ya Oke Jadi yang pasti durabilitas sih Harusnya dia di atas Model-mobil Jepang Ya buktinya yang mobil Mr. Bean aja Sampai sekarang masih di pabrik kan Masih banyak orang yang pabrik Iya sih Range harganya Emang udah pasti miliaran ga sih Mini Cooper tuh? Ada yang sampai miliaran Range nya kalo ga salah tuh dari 500an Oh berarti dia dari 500an Emang startnya udah masuk miliaran? Engga Ada yang versi murahnya Gila murahnya aja setengah M ya Dan akhirnya kesampean ya Naik di Kabin Mini Mimpi gua Ya sebatas naik Mini Cooper gitu ya Walaupun cuma nyicip Iya Tapi ya gapapa Ini kalo misalnya si Kalian itu Like dan Subscribe Terus Youtubenya Honey bisa Berkembang Dia mungkin bisa beli Mini Cooper Makanya di Like dan Subscribe Ya Allah amin Bantu Honey Ini gimana sih Ini bisa di Ke kiri ke kanan buat apa nih? Ini kayaknya mode berkendara deh Tadi Kalo misalnya di gini Ini mode sport Ini ada mode standar Itu driving fun Enak banget ini Terus ada lagi Kalo green itu biasanya Itu ada go-kart tadi apa tuh? Eco Nah go-kart tuh buat handlingnya itu Handlingnya jadi kayak Apa namanya? Go-kart feel berarti yang tadi agak gaya Iya Go-kart feel tadi gue bilang agak keras Nah ini go-kart feel Jadi ada 2 macam? Ada 3 Yang standar Yang eco mau convert Sama yang go-kart tuh biasanya yang sport Jadi mobil itu lebih agresif Tuh dia emang keras banget ya ini ya Suspensinya Gue kira tuh awalnya kalo kayak gitu Emang Komponen di dalamnya aja Misalnya ini keras Jadi gue kebawa keras gitu loh Maksudnya memang dari mesinnya ya Dari Bukan mesin Eh apa sih namanya? Suspensinya Suspensinya dia memang dirancang kaku gitu Iya gue pikir tuh yang kayak gitu Emang karena di dalamnya kaku Ngerti ga sih? Gak tau nya memang dari Oh iya Memang settingannya begitu Jadi rancangnya kaya gitu Ini rem tangan di sebelah sini lu upward gak? Sebenernya enggak sih kalo gue kan Soalnya lininya di keatasin ya tadi Kayaknya agak-agak miring Iya Selama masih bisa dijangkau sih Malah justru lebih enak kalo disini kan Selain di kalang sama e-drive ini juga Jadi Nah gue jadi susah gitu Emang bener sih posisinya kayaknya agak jauh Speakernya ini ada berapa ya Coba disini Satu Dua Tiga Empat Empat Di belakang dua biasanya Tujuh Di ini lu ada kaca juga? Sebentar lu bisa ngasih Ada Hmm Dan ada lampunya juga sama kayak gitu kalo dibuka Tidak Ini warna AC ya Hahaha AC itu 24 Ini gampang banget nyalain lampunya ya Walaupun ini sepe lebet tapi Ya udah gitu doang Kayak semuanya serba praktis tapi stylish cia Iya dan itu unikan jarang tuh Iya Kenapa-kenapa gitu Ini apa? Oh ya Oh oke Buat buka klasnya Elektrik juga Buka Sunroofnya Kita cobain ending ya Apa itu masuknya? Aduh Ini enak banget Jadi Lincah gitu gimana ya? Iya iya Selain karena bodinya emang yang kecil Tapi emang ini ya Iya Tadi yang gokart field itu Iya Tadi pake yang gokart Atau harus Ganti-ganti Standar juga udah enak sebenernya Kalo misalnya mau lebih Totalitas lagi Ya sensasinya ya Karena ketika disetting Dia berubah semua Kayak tenaga mesinnya berubah Terus feel dari setirnya bisa lebih berat Kayak gitu-gitu Suspensinya dibedain Bahkan kalo echo tuh biasanya AC pun jadi gak dingin Karena buat Namat BBM nya kan Dia boros bensin ya? Gue rasa sih enggak Karena kan dia turbo ya Jadi Nuh Lo ngegas dikit aja udah maju tuh Biasanya mobil-mobil kayak gitu gak Gak boros Oke Kecuali kalo lo di tol Itu misalnya di atas 150 km per jam gitu ya Memang putaran tinggi itu boros Cuma kalo lo pantengin 80-100 km itu Ini irit banget malah Apalagi yang 1500 km itu mesinnya Yang kecilnya Tiga silinder Ini kan 2000 cc Oke Yang lo tau nih Biasanya yang pake Mini Cooper tuh Udah pasti anak-anak Gak harus anak muda yang baru lo sekolah juga ya Maksudnya Termasuk yang pengguna Apa sih namanya Usia-usia yang mungkin dibawah 50 tahun Atau justru Yaudah Semua usia yang memang punya jiwa muda gitu loh Ya Kayaknya yang opsi yang kedua Yang lo bilang deh Jadi semua usia yang jiwa muda Dia memang udah punya Ikatan emosional Nah urusan mesin Gua rasa si Hani gak bakal ngerti Biar dia nikmatin dalem Cuma ini Sebenernya salah satu sumber kesenangan Dari berkendara Mini tuh Ada di bagian mesinnya Dia kebetulan yang tipe S ini ada 2 Pilihan mesin Yang pertama 1500 cc Dan yang kedua 2000 cc Ini twin power turbo Jadi turbo nya ada 2 guys Ini Dia bisa Menghasilkan tenaga 189 HP Dan torsinya itu 280 Nm Di atas kertas Pasti Mantep banget Ini mesinnya kayak gini Dia pake cover yang keren banget Atau logo Mini nya Ada tulisan twin power turbo Gimana mobilnya? Walaupun lu gak nyetir Harusnya lu nyetir ya Iya Biar bisa lebih ngerasain Iya menyingkat waktu jadi loh Itu loh Cuman ya mungkin Terlepas gue bias ya Karena gue emang Selama ini Pengen banget ngebeli Mini Cooper Jadi sebenernya sih untuk Orang awam gitu ya Ini keren banget Di dalemnya desainnya Terus Detail-detailnya Dari mulai bentuk Apapun itulah yang khas Mini Cooper banget Dan experience nya sih juga Walaupun Mbak Jo berkali-kali ngomong Agak gak keras Agak gak apa tadi Suspensinya Iya Gak mulus-mulus banget Tapi buat gue sebagai penumpang Gue gak terlalu masalah-masalah banget Mungkin karena Belum yang terlalu jalanan yang parah gitu ya Tapi so far sih masih nyaman Dan karena interiornya itu hitam gitu ya Jadi Yaudah kayak sejuk aja gitu Jadi keren gitu ya Iya keren banget Ya karena memang Mini ini Tadi juga gue bilang sama Hani Dia dirancang bukan untuk kenyamanan Tapi untuk kesenangan Makanya Dari dulu sampe sekarang Dia pasti bakal seperti ini aja Paling di update tuh Masalah teknologinya Sama detil-detilnya itu loh Yang kadang bikin Mini itu jadi beneran worth it Walaupun harganya mungkin mahal gitu Range nya kan bisa 500 sampai mm-an juga ada dia Buat ini Jadi buat lo yang hobi yang aku anak muda Tertarik sama Mini Ya memang Mobil ini gak salah lah buat Ngeceng di jalanan Kayaknya sekian aja kali ya Ya gitu aja Terima kasih udah menonton Kalau kalian suka Like, subscribe Like juga udah ngajak gue Oh iya pasti dong Dan Sebar video next tour dunia Biar kita semangat Untuk bikin korea konten selanjutnya Bye-bye Blum 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 Muaaa Bum blum blum Selamat menikmati